Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling membangun dan saling menasihati Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus hari ini firman kita berjudul semua serba sesikal Saudara-saudari sesikal itu adalah mata uang pada masa itu Mata uang yang dipakai pada masa itu di sebuah kisah di Alkitab Saudara-saudari kalau bicara mengenai semua serba sesikal artinya semua yang dijual pada saat itu berharga sesikal Kalau kita coba refresh atau kita coba melihat ke belakang Kita pernah tahu ada toko-toko atau ada resto-resto yang menggunakan cara seperti ini Jadi apapun yang dijual dalam resto tersebut atau dalam toko tersebut semuanya punya satu harga Ada yang semua barang 15 ribu semua barang 10 ribu dalam toko ini Saudara-saudari dengan memberikan harga satu harga dalam satu toko itu membuat pembeli lebih percaya diri Mereka tidak takut lagi apakah barang yang mereka beli ini harganya mahal Sehingga mereka tahu bahwa semuanya itu satu harga Dengan demikian maka si pembeli akan hilang rasa khawatirnya untuk membeli Jadi mereka tinggal ambil barang apapun atau mereka tinggal beli makanan apapun yang ada di tempat situ Mereka dengan dapat satu harga Dan mereka nanti tinggal membayar tergantung dari berapa jumlah atau kuantiti yang mereka ambil Dan itu membuat mereka lebih percaya diri ketika mereka melakukan pembayaran atau pembelian Saudara-saudari tentu saja saat ini saya bukan bicara mengenai satu metode pemasaran atau cara berjualan Ya tapi hari ini kita sedang membahas firman Tuhan Dan firman Tuhan ini judulnya adalah semua serba sesikal Saudara-saudari di Alkitab pun ternyata pernah ada satu kejadian Dimana suatu ketika semua barang yang dijual pada saat itu Dalam hal ini berupa makanan itu semuanya berharga satu sikal atau sesikal Itu dicatat di dalam kisah 22 Raja-Raja pasal yang ketujuh ayat yang kesatu Disitu dikatakan bahwa besok kira-kira pada waktu itu sesuka tepung yang terbaik adalah berharga sesikal Dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria Saudara-saudari mau beli tepung yang terbaik atau mau beli jelai Jelai itu tepung yang perlu diolah kemudian menjadi tepung Semuanya itu berharga sesikal Sesukat itu sekitar 12 liter 12 liter tepung terbaik Tepung terbaik berharga satu sikal Demikian pula dengan jelai Dua sukat jelai 24 liter jelai itu berharga sesikal Serseri ini harga yang murah untuk pada masa itu Walaupun kita tahu harga satu sikal itu sekitar 11,5 gram perak Tapi ini harga yang murah Dan mengapa cerita ini kemudian menjadi menarik Harga sesikal, harga semuanya barang itu sesikal di pintu gerbang Samaria Mengapa jadi menarik Karena kalau kita pelajar Alkitab dan kita baca kisah ini Dari mulai dua raja-raja pasal yang ke-6 Maka kita akan menemukan bahwa harga sesikal Untuk tepung terbaik dan jelai Dan dua sukat jelai adalah suatu harga yang sangat-sangat murah Karena sehari sebelumnya Yang terjadi Harganya luar biasa mahal Beratus-ratus lipat lebih mahal Bahkan bukan hanya mahal Tapi barangnya memang tidak ada Barangnya memang tidak ada Sehari sebelumnya Barang yang tidak berharga pun dihargai demikian tinggi Kita lihat di kitab Dua raja-raja pasal yang ke-6 Dua raja-raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 Dua raja-raja pasal yang ke-6 ayat 25 Di situ dikatakan bahwa sebuah kepala keledai Kepala keledai seharga 80 sikal perak Sebuah kepala keledai 80 sikal perak Dan lebih ekstrim lagi dikatakan Seperempat kap tahi merpati Berharga 5 sikal perak Sudah-sudah ini harga yang di luar nalar Siapa yang mau beli Sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak Atau seharga 800 gram perak Hampir sekilo perak Untuk membeli sebuah kepala keledai Dan pada masa itu Keledai bukanlah makanan yang lazim dimakan oleh orang-orang Israel Karena keledai itu sendiri adalah dianggap makanan yang haram Binatang yang memamah biak tapi tidak berkuku belah Jadi tidak lazim untuk dimakan keledai tersebut Pada hari itu kepala keledai Dihargai 80 sikal perak Harga yang tidak masuk akal Kalau kepala ikan Kita pernah tahu di restoran Padang Memang itu makanan yang mahal Seporsi bisa puluhan ribu Bahkan ada yang seratus ribu Dan isinya juga dikit Tidak banyak Ini kepala keledai Mau dibikin apa Mau dimasak apa Tapi bisa berharga 80 sikal perak Dan lebih parahnya lagi Adalah seperempat kap Tai merpati Tidak pernah terpikir bagi kita pada saat ini Untuk makan yang namanya kotoran Kotoran merpati Walaupun kalau kita baca ya Literatur Alkitab Kita akan menemukan banyak tafsiran mengenai tai merpati ini Ada yang menafsir Benar-benar adalah kotoran burung merpati Dikumpulkan Dijariin satu kap Satu kap itu kurang lebih Satu liter Jadi seperempat kap itu adalah seperempat liter Itu dikumpulkan Dijual Lima sikal perak Ada juga menafsirkan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang dipanggil dengan nama tai merpati Sejenis polong-polongan Tidak ada yang confirm ya Yang mana yang benar Tapi inilah sebuah kondisi dimana Barang yang tidak berharga Yang berupa kepala keledai Dan juga sebuah kotoran merpati Itu bisa berharga demikian mahal Mengapa bisa terjadi demikian Di ayat 25 tadi kita sudah baca Hal ini bisa terjadi karena Terjadi kelaparan hebat di Samaria Kalau kondisi sudah kelaparan Kondisi tidak ada makanan Apapun Akan dibuat Atau orang akan putar otak Untuk memakan segala sesuatu Untuk mempertahankan hidup Mengapa hal ini bisa terjadi Kalau kita sering baca Alkitab Kita akan tahu Bahwa ini terjadi karena Kota Samaria Kota Samaria di Israel itu Dikepung oleh Raja Aram Yang bernama Ben Hadad Ben Hadad Kota itu dikepung Tidak ada yang boleh masuk Tidak ada yang boleh keluar Dikepung sedemikian lama Sehingga tidak ada suplai dari luar Dan tidak ada orang bisa berdagang juga keluar Tidak ada yang bisa mengambil barang juga Yang terjadi adalah Kota tersebut Terkucilkan Sehingga Apa yang ada dalam kota itu Logistik yang ada dalam kota itu Makanan yang ada dalam kota itu Lambat Tapi pasti akan habis Dan ketika sudah habis Maka tidak ada suplai lagi Mereka pun mulai mencari akal Bagaimana memakan Apapun yang ada di situ Sudah sedari Dalam kondisi seperti ini Mereka terkepung Mereka terkepung Bahkan Kalau kita baca di Alkitab ini Sedemikian parahnya Kelaparan yang terjadi di Samaria Demikian parahnya Bukan hanya Harga barang-barang menjadi mahal Bukan saja sesuatu yang tidak layak makan Kemudian bisa dijual Dan mempunyai harga Tapi di ayat yang ke-26 Dua raja-raja pasal 6 Ayat yang ke-26 Sampai ayat yang ke-30 Di situ menceritai sebuah Tragedi Bagaimana bukan tragedi Di situ dikisahkan Ketika raja berjalan di tembok Ya di atas tembok Kota Rakyatnya kemudian Menyampaikan aspirasi Yaitu menyampaikan kelukesah Meminta keadilan kepada raja Apa yang diminta keadilan Ternyata terjadi sengketa Antara dua orang ibu Dan peristiwa ini sungguh sangat tragis Mengapa saya katakan tragis Mereka Karena Kondisi yang demikian lapar Kedua ibu tersebut Sepakat untuk kemudian Quote and quote Memakan Kanibal Anak laki-lakinya sendiri Hari ini Anak laki-laki kamu Yang dimakan Yang dimasak dimakan Hari esoknya Anak kamu Tapi ketika pada hari esoknya Ketika mau dimakan Ibu tersebut Tidak memberikan anaknya Karena ada rasa sayang Pada anaknya Raja mendengar peristiwa ini Radia demikian Bersedih Dan di Alkitab Dicatatkan Raja sudah memakai Pakaian berkabung Dan saat Mendengar Pengaduan dari dua orang ibu ini Untuk meminta keadilan Dia mengoyak Pakaiannya Dan dia berkabung Saudara-saudari Demikian Parahnya Kelaparan Atau kondisi Saat itu Sungguh tidak terpikirkan Akan ada harga barang Yang demikian Makal Akan ada kemudian Seorang ibu Memakan Anaknya Saudara-saudari Kejadian ini Memang sangat luar biasa Sangat luar biasa Dan kalau saat ini Terjadi pada zaman ini Maka akan sangat Begempar Dan biasanya Badan dunia Seperti PBB Akan turun tangan Membantu Tapi saat itu Tidak ada Memang terjadi Sesuatu yang Bencana Di tempat itu Saudara-saudari Kalau kita bandingkan Dengan kita pada hari ini Mungkin Peristiwanya Tidak sama Kalau pada masa itu Adalah kelaparan Yang luar biasa Mereka tidak punya makanan Dan mereka Sangat-sangat Menderita Semuanya demikian Sengsara Tidak bisa Melakukan sesuatu Atau tidak bisa makan Karena terkepung Terkucilkan Kita pada hari ini pun Mungkin baru Seumur hidup kita Ada yang namanya Pandemi Yang membuat Seluruh dunia Akhirnya terkena dampak Dan bisa dikatakan Otomatis Dalam setahun ini Manusia Harus mengubah Cara hidupnya Manusia harus mengubah Gaya hidupnya Manusia harus menghadapi Sesuatu yang belum pernah dihadapi Semua kehidupan Yang berjalan normal Tiba-tiba terhenti Tiba-tiba semuanya Mengerem Semuanya Menutup diri Semuanya menjaga jarak Mengurangi sosialisasi Saling mencurigai Saya curiga sama kamu Kamu curiga sama dia Dia curiga sama saya Sehingga tidak ada yang Lagi yang namanya Saling Bersentuhan Tidak ada lagi yang namanya Kita berdekatan Tanpa menggunakan Namanya masker Makan Yang biasanya kita Bisa makan berhadap-hadapan Yang biasanya kita makan Bisa Ya apa Cuil-cuil gitu ya Makan bersama Ya dalam satu piring Saya rasa sekarang Tidak banyak orang yang Memlakukannya Sudah-sudah Hari ini Banyak orang berkata Ini adalah suatu Penderitaan Atau suatu Bencana Bagi umat manusia Sesuatu yang Membuat manusia itu Terkena dampaknya Demikian Kita tahu Pandemi ini Mungkin tidak membuat Harga barang-barang Naik Ya karena memang Puji Tuhan Dari pemerintah kita Mereka sudah mengadakan Persiapan yang demikian Baik Mereka mengadakan Relaksasi Mereka mengadakan Subsidi Ya Mereka memberikan Stimulus Sehingga kemudian Bahan makanan Atau kebutuhan Pokok dari Rakyatnya Tidak terbengkalai Dapat tetap Terpenuhi Hanya yang terjadi Adalah sudah-sudah Banyak kemudian Roda perekonomian Mulai melambat Banyak orang yang Menahan diri Untuk melakukan ekspansi Orang lebih banyak Berdiam diri Untuk menjaga Segala suatu Kemungkinan Sehingga kita lihat Tidak banyak lagi Orang yang Berjalan-jalan Ya Berjalan Parwisata Ya Keluar negeri Tidak ada lagi Kita makan-makan Di luar Mereka lebih memilih Masak sendiri Makan sendiri Ya Karena memang Pada saat ini Setiap orang Berusaha menjaga Kesehatan Setiap orang Mencoba Agar tidak Kemudian Tertular Atas virus Yang menjadi Pandemi saat ini Sudah-sudah Saat ini Kita sudah merasa Bahwa kita adalah Mengalami bencana Kita mengalami Sesuatu yang Tidak baik Walaupun Berbeda dengan Apa yang terjadi Pada Masa Raja Israel Di dalam Kitab 2 Raja Raja Pasal yang ke-6 Dan yang ke-7 Namun Yang hari ini Saya ingin ajak Sudara-sudari Untuk melihatnya Adalah Reaksi Orang-orang Yang ketika Menghadapi Suatu bencana Menghadapi Sesuatu keadaan Yang demikian Kepepet Sehingga Kemudian Setiap orang Bereaksi Dengan Dirinya sendiri Dan saya Berharap Apa yang terjadi Pada masa itu Yang terjadi Di dalam Di kota Samaria ini Boleh menjadi Suatu Nasihat Dalam kehidupan kita Boleh menjadi Suatu referensi Dalam kehidupan kita Yang pertama Kita akan melihat Yaitu Raja Israel Sudara-sudari Raja Israel Saat menghadapi Kejadian itu Dia pun Bereaksi Apa yang kita Lihat Bereaksi Kita akan Lihat Di kitab Dua Raja-Raja Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-33 Dua Raja-Raja Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-33 Selagi Ia berbicara Dengan mereka Datanglah Raja Mendapatkan dia Berkatalah Raja Kepadanya Sesungguhnya Malapetaka Ini adalah Daripada Tuhan Mengapa Aku berharap Kepada Tuhan Lagi Sudara-sudari Perkataan ini Keluar dari Seorang Raja Dia berkata Sesungguhnya Malapetaka Ini adalah Daripada Tuhan Atau dengan kata lain Ada bahwa Malapetaka Yang terjadi Di Samaria Ini adalah Berasal Daripada Tuhan Tuhan yang Menimpahkan Kepada mereka Sehingga Ada satu perkataan Ungkapan perasaannya Mengapa Aku harus berharap Kepada Tuhan Lagi Sudara-sudari Kalau kita Baca kisah Sebelumnya Kita akan tahu Peristiwa ini Tidak berdiri sendiri Bangsa Aram Atau bangsa Siria Atau Suria ini Dia sudah berkali-kali Dia cuma mencoba Berperang dengan Bangsa Israel Awalnya Dia ingin menghadang Raja Israel Mereka ingin Menyergap mereka Sehingga kemudian Menangkap Tapi kemudian Apa yang dilakukan Waktu itu Ada seorang Nabi bernama Elisa Dia memberikan Peringatan Kepada Raja Sehingga Tidak berhasil Berkali-kali Orang Aram Ingin menangkap Raja Israel Sehingga kemudian Raja Aram Marah Dan mencari Siapa yang Membocorkan Peristiwa ini Ternyata Adalah Elisa Seorang Nabi Dan kemudian Dia berikhtiar Juga untuk Kemudian Mengepung Elisa Di dalam Kota Dotan Dikepung Kota itu Tapi kemudian Mujijat Tuhan Pun terjadi Tidak berhasil Mereka Mengepung Dan karena Peristiwa ini Kemudian Berganti Raja Aram Mengepung Samaria Dan kali ini Berhasil Membuat Bangsa Samaria Atau bangsa Israel Ini Menjadi demikian Menderita Dan ketika Melihat hal tersebut Raja kemudian Berkata Sesungguhnya Malapetaka Ini Daripada Tuhan Apakah Benar demikian Sudah-sudah Sudari Kalau kita Yang saat ini Melihat Atau Membaca Kita akan Berkata Tidak logis Tidak logis Tapi ketika Seseorang Dalam kondisi Stres Atau dalam Kondisi Panik Hal ini Bisa terjadi Dan memang Sudah sifat Dasar Dari Manusia Adalah Ketika Menemui Suatu Masalah Ketika Mendapatkan Suatu Bencana Maka Yang Dicari Adalah Apa Yang Salah Atau Kemudian Siapa Yang Salah Atas Kejadian Ini Kalau Ada Sesuatu Yang Terjadi Siapa Yang Bikin Salah Ini Apa Yang Salah Apa Yang Salah Siapa Yang Membuat Kesalahan Ini Sampai Terjadi Itu Sifat Dasar Manusia Kalau Kita Baca Kitab Kejadian Cerita Mengenai Adam Dan Hawa Suami Istri Yang Hidup Di Taman Eden Ketika Terjadi Suatu Mereka Berbuat Suatu Kesalahan Bahkan Adam Pun Mencari Siapa Yang Bisa Ditunjuk Batang Hidungnya Yang Tidak Lain Adalah Istrinya Yang Berikan Buah Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Kepada Dia Si Istri Pun Tidak Kalah Tidak Kalah Akalnya Dia Pun Menunjuk Batang Hidung Si Ular Si Ular Yang Membuat Atau Membujuk Saya Untuk Kemudian Mengambil Buah Pohon Tersebut Sayang Si Ular Kemudian Mekat Dia Tidak Berkilah Lagi Ya Ya Kitab Tidak Mencatat Mungkin Kalau Dia Bisa Berkata Kata Atau Mungkin Ini Dia Menunjuk Lagi Siapa Yang Bisa Dibuat Salah Begitulah Manusia Ketika Ada Suatu Kejadian Dia Menunjuk Siapa Yang Salah Siapa Yang Bisa Jadikan Kambing Hitam Itu Yang Juga Bisa Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Ketika Pandemi Ini Pertama Kali Muncul Mulailah Orang Kemudian Mencari Siapa Yang Jadi Biang Keladinya Kita Tahu Dulu Oh Kalelawar Kalong Dia Menjadi Biang Keladinya Dia Yang Membawa Virus Kemudian Dimakan Oleh Penduduk Kota Tersebut Kemudian Menyebar Menjadi Penyakit Katanya Satu Bangsa Atau Bangsa Amerika Kemudian Menuduh Dari Cina Itu Asalnya Cina pun Tidak Kalah Dia Ngeles Dari Amerika Itu Asalnya Sebenarnya Walaupun Ini Berbau Politik Tapi Yang Saya Ingin Tarik Adalah Semuanya Mencari Siapa Yang Salah Siapa Penyebab Malah Petaka Ini Sebenarnya Kita Sebagai Orang Yang Percaya Sebagai Orang Kristen Orang Yang Mengerti Pengaturan Tuhan Dalam Hidup Kita Kita Harusnya Kemudian Jangan terlalu memikirkan siapa yang salah Yang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika ada sesuatu bencana terjadi dalam hidupan kita Kita harus belajar daripada Ayub Kalau kita baca kitab Ayub kita akan tahu Ketika Ayub menghadapi bencana yang terus menerus beruntun Yang membuat dia dari puncak kemudian jatuh ke dalam Ke bawah, ke bawah, ke dalam jurang yang titik nadir Dia pun kemudian mengintrospeksi diri Dia melihat apa yang salah dan dia merenung demikian lama Mencari apa yang saya buat yang salah kepada Tuhan Hari ini saudara-saudari kita pun demikian Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita Alangkah baiknya kita kemudian melihat ke dalam diri sendiri Apakah ada yang salah yang saya lakukan Apakah sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan yang saya lakukan Kalau saudara-saudari tidak menemukan jawabannya Saudara-saudari berdoa kepada Tuhan Tanya kepada Tuhan Kita lihat kitab Yaakobus pasal yang kelima ayat yang ke tiga belas Kitab Yaakobus ini menasihatkan dalam Yaakobus pasal lima ayat tiga belas Kalau ada seseorang diantara kamu yang menderita Baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira Baiklah ia menyanyi Saudara-saudari kalau kita sedang bergembira Kita sedang mendapatkan sukacita Mendapatkan berkat Maka mungkin kita akan dengan mudah bernyanyi Baik itu mengadakan nyanyi bersama-sama Atau dia memuji Tuhan Atau bersiul Atau dia mengadakan pesta Tapi ketika suatu penderitaan terjadi Alkitab menasihat kita Ada baiknya kita berdoa Karena memang kalau ketika penderitaan itu terjadi Banyak orang bersikap yang macam-macam Ada yang kemudian mencalahkan orang lain Ada yang kemudian dia merenung Ya merenung Kemudian dia frustasi Dia diam Bahkan dia mengambil jalan pintas Tapi Alkitab menasihat kita Kalau kita menderita Baiklah kita berdoa Jadi hari ini saudara-saudari ketika Hidupan kita tidak baik Ketika kita terkena dampak Dari suatu bencana Atau suatu malapetaka Ketika kita mendapatkan suatu penyakit Ketika kita mendapatkan Hal yang tidak baik Dalam kehidupan kita Ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Kita minta petunjuk daripada Tuhan Karena Alkitab menasihat demikian Dengan berdoa Maka kita akan menemukan Kenapa hal ini terjadi Tuhan berikan saya petunjuk Tuhan berikan saya kekuatan Mengapa ada kesengsaraan Ya Dalam hidup saya Dan kalau kita percaya Allah bekerja dalam hidup kita Maka kesesaran itu Adalah sesuatu Yang baik Kita coba lihat Kitab Roma Pasal yang kelima Roma pasal yang kelima Ayat 3 dan ayat 4 Roma pasal yang kelima Ayat 3 dan ayat 4 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa Ada kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Kemarin ada dikupas Mengenai Tidak mudah berkata Ketika kita mengalami pencobaan Ketika kita menghadapi Sesuatu yang buruk terjadi Dalam kehidupan kita Kita kemudian bergembira Menganggapnya sebagai Suatu kebahagiaan Ya Tidak mudah memang Dan di ayat ini juga Kurang lebih sejalan Berkata bahwa Kita malah juga harus Bermegah dalam Kesengsaraan kita Kita harus berbangga Dengan kesaraan yang terjadi Dalam kehidupan kita Bukan sesuatu yang mudah Untuk dikerjakan Ya Mungkin dibacanya mudah Tapi untuk dikerjakan Tidak Tidak sedemikian mudah Tapi disini menasihatkan bahwa Bermegahlah dalam Kesengsaraan kita Karena kesengsaraan kita itu Akan menimbulkan Ketekunan Ketekunan Kalau dalam kita Baca bahasa Inggris Itu Bisa artinya Ketekunan Bisa artinya Kesabaran Kalau kita mengenal Sesuatu yang Sengsara Atau sesuatu yang Tidak baik dalam kehidupan kita Kita akan Kalau kita bisa bertahan Kita akan menjadi Seorang yang tekun Kita menjadi orang yang Sabar untuk menerimanya Dan kalau Kesabaran itu Dipertahankan Maka kita kemudian Akan menjadi Orang yang Tahan uji Atau menjadi orang yang Tabah Kita menjadi kemudian Bisa bertahan Kita menjadi Orang yang Tidak mudah Frustasi Kita menjadi tabah Apapun yang terjadi Kita bisa tetap berjalan Dengan kepala Menegak Dan dikatakan Ketabahan itu Akan kemudian Menimbulkan pengharapan Kalau kita bisa lewat Masa kita Bersabar Bertahan Tabah Untuk menghadapi Semuanya ini Maka Kita akan punya rasa Kita bisa tetap Berpengharapan Kita tetap bisa Bersyukur Atas apa yang terjadi Itu yang Diinginkan oleh Tuhan Kesengsaraan itu Ternyata tidak Bagi orang Kristen Tidak semua itu Membawa suatu Hal yang buruk Asal kita Mau bersandar Kepadanya Asal kita Mau minta Petunjuk Daripadanya Maka Kesengsaraan itu Bisa menjadi Sesuatu yang Baik dalam Kehidupan kita Karena kita Percaya Allah tidak Pernah Membiarkan Umatnya Mengalami Sesuatu yang Tidak baik Tapi kemudian Membawa Ujungnya Tidak baik Kita coba Lihat kitab Roma pasal Yang ke delapan Ayat yang Kedua puluh delapan Roma pasal Yang ke delapan Ayat Dua puluh delapan Kita tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala sesuatu Yang mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasih Dia Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Saudara-saudari Kita Adalah Orang-orang Yang terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Kita Masing-masing Orang Seorang Demi Seorang Secara Pribadi Ini adalah Orang yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Itu yang Kita Imanin Dan Disini Dikatakan Karena Kita Adalah Orang-orang Yang dipanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Maka Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasih Dia Allah Turut Bekerja Dalam Apa Yang terjadi Dalam Hidup Kita Baik Itu Hal Yang Baik Ataupun Yang Tidak Baik Allah Turut Bekerja Dan Disini Dikatakan Lagi Hal Tersebut Akan Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasih Dia Di kitab Iremia Tuhan telah Merancangkan Suatu Rancangan Yang Mendatangkan Masa Depan Yang Penuh Harapan Bagi Kita Semua Masa Kita Mau Bertahan Dalam Iman Kita Mau Tetap Mengasih Tuhan Karena Kita Adalah Orang-orang Yang Dipanggil Kita Adalah Umat Yang Demikian Khususus Yang Spesial Di Mata Tuhan Dan Kita Percaya Allah Bekerja Dalam Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Baik Itu Hal Yang Terbaik Yang Baik Terjadi Dalam Hidupan Kita Hal Yang Buruk Terjadi Dalam Hidupan Kita Dan Itulah Sesuatu Yang Membuat Kita Suka Cita Ternyata Allah Bekerja Dan Allah Membawa Kita Asa Kita Mau Taat Dalam Jalannya Itu Menjadi Suatu Kebaikan Ujung Dalam Kehidupan Kita Sudah Sudari Raja Israel Mungkin Dia Belum Sampai Seperti Itu Tapi Hari Ini Boleh Menjadi Suatu Pelajaran Kita Tarik Pelajaran Agar Kita Jangan Seperti Raja Israel Pada Masa Itu Ketika Bencana Datang Jangan Menyalahkan Tuhan Tapi Minta Petunjuk Tuhan Tetap Berjalan Dalam Jalannya Karena Kita Sebagai Orang Orang Yang Beriman Kita Percaya Alat Bekerja Dalam Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Kedupan Kita Karena Kita Demikian Khusus Dihadapannya Kita Adalah Seperti Biji Matanya Tuhan Akan Pelihara Kita Tidak Akan Pernah Kita Kekurangan Dalam Tuhan Sebenarnya Hal Yang Kedua Yang Kita Lihat Dari Seorang Raja Ternyata Ada Suatu Perwira Ajudan Raja Kita Lihat Dalam Kitab Dua Raja Raja Pasal Yang Kenam Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Ketiga Dan Sampai Ayat Yang Kedua Kitab Dua Raja Raja Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Kedua Tetapi Perwira Yang Menjadi Ajudan Raja Menjawab Abdi Allah Katanya Sekalipun Tuhan Membuka Tingkap Tingkap Langit Masakan Itu Mungkin Terjadi Jawab Abdi Allah Sesungguhnya Engkau Akan Melihatnya Dengan Matamu Sendiri Tetapi Tidak Akan Makan Apa-apa Daripadanya Ada Seorang Perwira Sebagai Ajudan Raja Dia Ketika Mendengar Abdi Allah Berkata Bahwa Besok Sesukat Tepung Terbaik Berharga Sesikal Dan Sedua Sukat Jelai Berharga Sesikal Di Pintu Gerbang Samaria Dia Tidak Percaya Karena Hari Ini Sebuah Kepala Kledai Masing Demikian Mahal Sebuah Timer Pati Masing Sedemikian Mahal Bagaimana Mungkin Dalam Waktu Sehari Ada Yang Namanya Tepung Terbaik Dengan Harga Demikian Murah Sehingga Dia Berkata Kemudian Sekalipun Tuhan Membuka Tingkap Tingkap Di Langit Masakan Hal itu Mungkin Terjadi Perwira Ini Tidak Percaya Apa yang Dikatakan Oleh Abdi Abdi Allah Dia Tidak Percaya Dan Kalau Kita Lihat Kemudian Abdi Allah Itu Menubuatkan Bahwa Besok Dia Akan Melihat Dia Akan Melihat Saja Tapi Dia Tidak Akan Menikmatinya Dan Benar Kalau Kita Baca Kisahnya Di Dalam 2 Raja Raja Pasal 7 Ayat 19 Dan 20 Disitu Dicitakan Bahwa Ajudan Atau Perwira Tersebut Dia Berdiri Di Depan Pintu Gerbang Menyaksikan Bahagiat Semuanya Keluar Untuk Menyerbu Keperkemaahan Orang Aram Tapi Kemudian Dia Terinjak Dan Mati Dan Kisah Ini Ditutup Dengan Demikian Orang Samaria Yang Dalam Di Kota Yang Demikian Sudah Menderita Ketika Mendapatkan Kabar Ada Makanan Diperkemaahan Orang Aram Mereka Semua Menyerbu Berdesak Desakan Berlari Secepat Cepatnya Seluruh Orang Dalam Kota Itu Dan Perwira Ini Hanya Melihat Dan Dia Mungkin Terinjak Dan Terinjak Dan Mati Sudah Sudah Kalau Saya Coba Renungkan Kalau Saya Menjadi Perwira Saat Itu Mungkin Juga Ada Kepikiran Seperti Itu Apa Yang Dikatakan Abdi Allah Itu Ada Sesuatu Yang Bisa Dikatakan Tidak Logis Bagaimana Dalam Sehari Ada Perubahan Harga Yang Demikian Dastis Tersebut Apa Yang Dibuatkan Oleh Abdi Allah Tersebut Merupakan Sesuatu Yang Diluar Akal Sehat Sehingga Menimbulkan Ketidak Percayaan Menimbulkan Sesuatu Ketidak Percayaan Yang Masuk Akal Hari Ini Kalau Kemudian Kita Berkata Atau Saya Berkata Saudara Saudari Besok Waktu Seperti Ini Pandemi Di Sudah Dunia Itu Selesai Karena Ada Hujan Besok Kemudian Pandemi Hujan Mengandung Obat Besok Selesai Kita Akan Bisa Hidup Normal Kembali Mungkin Saya Akan Dianggap Orang Yang Bicara Sembarangan Dan Itu Sangat Logis Masuk Dalam Nalar Serus Dari Banyak Dari Kita Hari Ini Pun Lebih Banyak Menggunakan Nalar Kita Daripada Iman Kita Kita Sebagai Orang-orang Kristen Lebih Banyak Apalagi Kita Sebagai Orang-orang Yang Perpendidikan Banyak Sekali Kita Menggunakan Nalar Kita Hikmat Kita Pengetahuan Kita Akal Kita Untuk Kemudian Menilai Bahkan Repotnya Kita Kemudian Tabrakan Dengan Apa Yang Dikatakan Di Alkitab Berupa Firman Tuhan Sehingga Banyak Orang Berkata Bahwa Kalau Firman Tuhan Itu Tidak Yang Saya Pelajari Itu Bukanlah Suatu Kejadian Tapi Hanya Sebuah Dongeng Banyak Orang Perkisten Kemudian Berpikir Seperti Itu Sesuatu Yang Dalam Alkitab Itu Harus Dibuktikan Secara Ilmiah Baru Itu Bisa Diterima Kalau Tidak Itu Hanya Sebuah Isapan Jempol Hari Ini Sudah-sudah Merupakan Satu Tantangan Bagi Kita Semua Karena Kita Adalah Orang-orang Yang Hidup Dalam Iman Kita Sebagai Orang Kristen Kita Adalah Orang-orang Yang Mengaku Dirinya Sebagai Orang-orang Yang Beriman Kita Telah Menetapkan Bahwa Kita Hidup Dalam Iman Dan Benar Kita Harus Hidup Dalam Iman Kalau Dikitab Ibrani Pasal Yang Kesebelas Dikatakan Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Iman Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Tidak Kita Lihat Tapi Ini Jadi Suatu Bukti Itulah Iman Sesuatu Yang Sifatnya Angan-angan Tapi Itu harus Kita Jalani Karena Kita Sudah Mengilih Sebagai Orang-orang Beriman Kepada Tuhan Kita Coba Lihat Kitab Ibrani Kita Lihat Kitab Ibrani Pasal Yang Kesebelas Ibrani Pasal Yang Kesebelas Ayat Yang Keenam Ibrani Pasal Yang Kesebelas Ayat Yang Keenam Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Sebab Barang Siapa Berpaling Kepada Allah Ia Harus Percaya Bahwa Allah Ada Dan Bahwa Allah Memberikan Upah Kepada Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Mencari Dia Saya Pikir Ayat Ini Tidak Perlu Kita Tafsirkan Berlebihan Kita Tinggal Baca Secara Hurufia Jelas Bahwa Tanpa Iman Tidak Mungkin Seseorang Itu Berkenan Kepada Allah Artinya Orang-orang Pengikut Allah Dia Harus Beriman Karena Dikatakan Siapa Yang Berpaling Kepada Allah Dia Harus Percaya Bahwa Allah Ada Dan Allah Memberikan Upah Kepada Orang Yang Sungguh-sungguh Mencari Dia Merupakan Suatu Tantangan Yang Berat Bagita Pada Hari Ini Adalah Hidup Dalam Iman Karena Banyak Sekali Hal-hal Yang Tidak Kemudian Bisa Yang Tercatat Dalam Firman Tuhan Yang Merupakan Suatu Pengharapan Kita Tidak Bisa Kemudian Dipuktikan Secara Ilmiah Tapi Itulah Yang Kita Harus Percayai Kita Tidak Pernah Melihat Surga Tapi Kita Berpengharapan Akan Surga Kita Tidak Tahu Apakah Nanti Suatu Kita Akan Memperoleh Sempat Hidup Yang Kekal Karena Kita Semua Belum Mati Tapi Kita Percaya Bahwa Kalau Kita Berkenan Di Hadapan Tuhan Tuhan Telah Sediakan Suatu Tempat Dan Kita Akan Hidup Kekal Selama -lamanya Sudah Sudah Ini Merupakan Satu Apa Yang Terjadi Membuat Kita Akhirnya Kita Harus Mengerti Bahwa Tuhan Tempat Kita Bersandar Kalau Kita Kurang Iman Minta Kepada Tuhan Walaupun Dalam Praktiknya Tidak Semudah Itu Banyak Orang Akhirnya Berkata Dalam Harus Beriman Iman Itu Kadang-kadang Membabibuta Ketika Kita Pertama Kali Kena Pandemi Kita Tahu Orang Kristen Terbelah Menjadi Dua Antara Orang Yang Beriman Yang Mengusuhkan Agar Tetap Diadakan Kebaktian Tatap Muka Ada Orang Yang Sebagian Berpikir Bahwa Iman Harus Walaupun Beriman Tapi Harus Berhikmat Tidak Bisa Kemudian Kita Teruti Apa Yang Sudah Selama Yang Kita Lakukan Terpecah Kita Tahu Awal-awal Dari Pandemi Itu Banyak Kemudian Yang Berargumentasi Yang Berkata Harus Beriman Percaya Tuhan Menyertai Kita Melakukan Sesuatu Yang Baik Buat Tuhan Maka Masa Tuhan Membuat Kita Tertular Membuat Kita Menjadi Suatu Bencana Membawa Kematian Kepada Kita Mereka Menunjuk Kamu Tidak Beriman Seorang Yang Mendukung Kebaktian Tidak 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 Berkata Iman Itu Harus Pakai Logika Walaupun Tidak Ada Alkitab Iman Itu Harus Pakai Logika Tapi Alkitab Menasihkan Kita Kalau Kita Mempunyai Iman Kita Harus Dilengkapi Juga Dengan Hikmat Kita Dilengkapi Juga Dengan Hikmat Kalau Kita Kurang Hikmat Minta Hikmat Yang Dari Atas Biarlah Kiranya Hikmat Itu Memberikan Kita Petunjuk Bagaimana Kita Harus Berlaku Seperti Iman Melakukan Iman Dengan Berhikmat Kita Lihat Ibrani Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Ibrani 12 Ayat Yang Kedua Bagaimana Kita Mempraktekan Iman Ibrani Pasal 12 Ayat Yang Kedua Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Yang Membawa Iman Itu Kepada Kesempurnaan Yang Dengan Mengabaikan Kehinaan Tekun Memikul Salib Ganti Sukacita Yang Disediakan Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Di Sebelah Kanan Tahta Allah Sebenarnya Kalau kita Beriman Jangan Iman Yang Membabi Buta Tapi Iman Yang Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Walaupun Beda Bedanya Tipis Tapi Iman Itu Kalau Kita Mempraktekan Apakah Ini Bagian Dari Pekerjaan Iman Mata Kita Harus Tertuju Kepada Tuhan Artinya Apa Yang Kita Lakukan Bukan Untuk Kepentingan Diri Kita Sendiri Bukan Untuk Kemegahan Kita Sendiri Tapi Semuanya Itu Harus Kita Tujukan Kepada Tuhan Apakah Sesuai Dengan Firman Tuhan Iman Itu Kemudian Praktekan Dan Bagaimana Kemudian Kita Melakukannya Apakah Itu Mendatangkan Kebaikan Buat Kita Semua Iman Itu Bukan Hanya Kebaikan Buat Kita Sesama Kalau Kita Melakukannya Maka Kita Akan Mempunyai Iman Yang Baik Kita Bisa Memperhatikan Iman Dengan Benar Selepas Dari Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Ada Lagi Orang Yang Dalam Saat Kesulitan Itu Terjadi Kota Samaria Ini Melakukan Sesuatu Hal Yang Kemudian Buat Menjadi Kita Pelajaran Buat Kita Kita Lihat Lagi Kitab Dua Dua Raja-Raja Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Ketiga Dan Ayat Yang Keempat Dua Raja-Raja Pasal Yang Ketujuh Ayat Tiga Dan Ayat Empat Empat Orang Yang Sakit Kusta Ada Di Depan Pintu Gerbang Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Mengapa Kita Duduk Duduk Disini Sampai Mati Jika Kita Berkata Baiklah Kita Masuk Ke Kota Padahal Dalam Kota Ada Kelaparan Kita Akan Mati Disana Dan Jika Kita Tinggal Disini Kita Akan Mati Juga Jadi Sekarang Marilah Kita Menyebrang Keperkemahan Tentara Aram Jika Mereka Membiarkan Kita Hidup Kita Akan Hidup Dan Jika Mereka Mematikan Kita Kita Akan Mati Dalam Situ Tersebut Ada Empat Orang Kusta Dan Kita Tahu Orang Kusta Itu Dikucilkan Dia Tidak Bisa Hidup Di Dalam Kota Mereka Hidup Di Depan Tembok Kota Mereka Adalah Orang Orang Yang Menggelandang Orang Orang Ini Adalah Yang Paling Tidak Beruntung Dan Ketika Hal Itu Terjadi Empat Orang Kusta Ini Kemudian Berdiskusi Mengapakah Kita Duduk Di Sini Sampai Mati Kalau Kita Masuk Kota Apa Yang Bisa Kita Makan Dalam Kota Mungkin Kita Akan Dirajam Tapi Kalau Kita Duduk Disini Pun Kita Juga Akan Mati Perlahan Akan Mati Kalau Kita Maju Kedalam Tara Aram Kalau Mereka Membiarkan Kita Hidup Kita Mungkin Bisa Hidup Disana Tapi Kalau Mereka Membunuh Kita Kita Pun Akan Mati Dan Kita Tahu Kalau Kita Baca Kisahnya Allah Bekerja Allah Mengkocar Terkacirkan Orang Aram Sehingga Mereka Semua Lari Dan Meninggalkan Semua Barang Mereka Di Perkemahan Dan Ketika Orang Kusta Itu Kemudian Memutuskan Untuk Berangkat Perkemahan Orang Aram Mereka Menemukan Tidak ada Orang Di Sana Tapi Tapi Semua Barang Barang Orang Aram Semua Logistik Bahan Makanan Ada Di Sana Dan Kemudian Mereka Berpesta Porah Yang Saya Ingin Ajak Sudah Sudah Berpikir Adalah Bagaimana Cara Pikir Keempat Orang Kusta Tersebut Sudah Sudah Kadakala Ada Orang Yang Berpikir Ketika Kadaan Tidak Baik Mereka Seperti Orang Yang Ada Dalam Kota Samaria Mereka Bertahan Dalam Kota Samaria Mereka Tidak Berani Keluar Karena Mereka Tahu Ketika Mereka Keluar Mereka Ketemu Dengan Tar Aram Mereka Dibunuh Tapi Kalau Mereka Bertahan Di Kota Mereka Tetap Dalam Keadaan Yang Tidak Nyaman Tapi Nyaman Mereka Berada Dalam Suatu Tidak Nyaman Tapi Nyaman Tidak Nyaman Tapi Nyaman Walaupun Keadaan Dalam Kota Itu Semua Kelaparan Tapi Mereka Tetap Bisa Kemudian Mereka Terbebas Dari Bahaya Mereka Bertahan Dalam Di Dalam Sana Dan Ini Adalah Sifat Manusia Juga Manusia Selalu Sudah Nyaman Sudah Dalam Convert John Dia Akan Bertahan Dan Bertahan Dia Tidak Tidak Mau keluar Walaupun Kenyataannya Tidak Nyaman Sehingga Kita Tahu Ada Orang Yang Sudah Kehidupannya Tidak Baik Sudah Miskin Dia Pertahan Gak Apa-apa Begini Aja Orang Yang Tinggal Di Tempat Tempat Seperti Di Pinggiran Kali Ada Yang Di Bawah Jembatan Kita Yang Kalau Lewat Kita Tahu Suasana Tidak Baik Bau Kali Bau Kotor Tidak Sehat Tapi Mereka Sudah Nyaman Digusur Tidak Mau Dipindahkan Kapartemen Ogah Karena Mereka Sudah Nyaman Mereka Tidak Biasa Tidak Mau Sesuatu Hal Yang Baru Terjadi Itulah Manusia Manusia Tendrung Demikian Kalau Sudah Nyaman Walaupun Tidak Nyaman Tetap Bertahan Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Masih Ingat Sebuah Buku Pernah Saya Baca Yang Berjudul Sebuah Buku Yang Tulis Oleh Seorang Biksu Judulnya Si Cacing Dan Kotoran Kesayangannya Si Cacing Dan Kotoran Kesayangannya Inti Ceritanya Adalah Si Cacing Ini Ketika Dia Berjalan Jalan Dia Ketemu Sebuah Kotoran Entah Kotoran Apa Tapi Cukup Besar Dan Dia Merasa Wah Ini Bisa Saya Makan Dan Ini Saya Bisa Tinggal Dan Makan Untuk Cukup Jangka Waktu Yang Lama Sehingga Kemudian Dia Tinggal Di Dalam Kotoran Tersebut Dia Makan Disitu Dia Merasa Sudah Nyaman Kotoran Itu Memberikan Dia Makanan Untuk Jangka Waktu Yang Panjang Walaupun Di Dalam Sebuah Kotoran Kisah Cita Seperti Itu Cacing Dan Kotoran Kesayangannya Dia Tidak Reha Kotoran Itu Kemudian Diambil Itulah Kita Kalau sudah Mencapai Sesuatu Yang Nyaman Tidak Mau Berpindah Ya Begitu Aja Kalau Dari Saya Berangkat Ke Gereja Lewat Jalan Belok Kiri Belok Kanan Lurus Sampai Ya Udah Sampai Nanti Begitu Ketika Ada Suatu Jalan Lain Kita Nggak Mau Biasa Jalan Sini Ayo Pindah Rumah Biasa Ini Orang Tua Pindah Rumah Ketempat Yang Lebih Baik Saya Nggak Biasa Pasarnya Saya Kodisona Udah Kenal Ya Si Tukang Dagingnya Sudah Kenal Tukang Sayurnya Sudah Kenal Kalau Saya Pindah Nanti Pasarnya Saya Mesti Kemana Saya Tidak Kenal Tukang Dagingnya Saya Tidak Tau Harganya Saya Tidak Tau Menawar Ada Yang Seperti Itu Orang Tidak Menyaman Untuk Meninggalkan Suatu Yang Sudah Selama Masa Covid Ini Selama Masa Pandemi Ini Memang Awal Dari Pandemi Ini Kita Kemudian Semuanya Menahan Diri Untuk Kemudian Tidak Berkumpul Kita Mulai Kemudian Membangun Sebuah Sistem Yang Memungkinkan Agar Kita Bisa Tetap Beribadah Di Masa Pandemi Ini Dan Mulailah Kita Perputar Otak Dan Kemudian Dicetus Karena Ada Ibadah Online Kalau kita Coba Membayangkan Berapa Bulan Yang Lalu Ketika Pertama Kita Ibadah Online Kita Akan Berpikir Rasanya Tidak Nyaman Tidak Nyaman Ibadah Online Ini Apa Tidak Tidak Berasa Datang Ke Gereja Akhirnya Kita Karena Kondisi Terpaksa Kita Menyesuaikan Diri Kita Ibadah Online Kita Kemudian Mencoba Menikmati Ibadah Online Semuanya Ibadah Online Karena Kondisi Kita Membuat Akhirnya Ibadah Online Demikian Menjadi Baik Dan Lebih Baik Lagi Agar Kita Bisa Merasakan Suasanya Hampir Sama Dengan Kita Ibadah Tatat Muka Namun Sudah Dengan Berjalannya Waktu Ternyata Pandemi Ini Tidak Singkat Malahan Dikatakan Pandemi Ini Mungkin Tambah Hari Tambah Ganas Dan Kalau Kita Kemarin Dengar Sebuah Seminar Yang Dibawa Dokter Kita Kalau Seperti Ini Rasanya Dua Sampai Lima Tahun Lagi Tivirus Ini Tidak Akan Hilang Bahkan Dibilang Kalau Dengan Kondisi Kecepatan Vaksin Seperti Ini Sembilan Tahun Saya berpikir Sembilan Tahun Apa yang Terjadi Dalam Hidup Kita Apakah Kita Sembilan Tahun Di rumah Apakah Umur Saya Sampai Sembilan Tahun Saya Tidak Akan Injak Gereja Lagi Tapi Kemudian Pak Presiden Kita Berkata Kejar Vaksinasi Selesai 12 Bulan Wah Puji Tuhan Artinya Masih ada Waktu setahun Tapi Itu pun Waktu yang Panjang Setahun Dan Kalau sudah Divaksin Pun Tidak Menjamin Kita Tidak Tertular Vaksin Itu Hanya Membuat Kita Lebih Ada Imun Dalam Diri Kita Sehingga Kita Akan Tidak Mudah Tertular Dan Kita Ketika Kita Tertular Maka Kita Akan Mempunyai Tahan Tubuh Atau Imun Yang Bisa Melawan Virus Itu Tidak Sampai Fatal Ya Itu Yang Terjadi Ya Karena Itu Kita Berpikir Kejadian Ini Akan Panjang Akan Lama Lagi Tapi Salahnya Adalah Ternyata Kita Sudah Terlalu Nyaman Untuk Ibadah Online Setelah Saking Lamanya Kita Ibadah Online Akhirnya Kita Mencoba Menikmati Dan Kita Nikmat Dan Ketika Ibadah Online Berjalan Ternyata Membawa Dampak Dampak Psikologi Yang Ternyata Tidak Baik Juga Kita Merasa Kita Semua Merasa Sehingga Ada Beberapa Jemaat Merasa Kangen Untuk Ibadah Tatap Muka Kapan Gereja Dibuka Lagi Untuk Ibadah Tatap Muka Kapan Kita Bisa Bersama Sama Lagi Beribadah Dan Saya Khawatirkan Ada Orang Yang Demikian Nyaman Sehingga Tidak Mau Keluar Lagi Dari Ibadah Online Yang Padahal Ibadah Online Ini Adalah Sesuatu Cara Transisi Kita Untuk Kemudian Kita Nanti Bisa Beribadah Lagi Dengan Cara New Normal Bukan Dengan Caranya Normal Cara New Normal Gereja Kita Waktu Salah Cabang Gereja Kita Bulan November Kemarin Mereka Mulai Kebaktian Tatap Muka Saya Tidak Sebutkan Nama Gerejanya Tapi Kemudian Pengurusnya Itu Kemudian Mengeluh Karena Sudah Sedemikian Lama Ibadah Online Jemaat Kemudian Ketika Gereja Membuka Untuk Kebaktian Tatap Muka Ternyata Tidak Banyak Yang Datang Hanya Berapa Puluh Orang Saja Pada Itu Gereja Besar Sebagian Kemana Mereka Sudah Nyaman Kebaktian Online Kebaktian Online Mereka Bisa Kemudian Bisa Ya Tidak Perlu Datang Ke Gereja Tidak Perlu Perpakaian Rapi Saking Toh Lamanya Mereka Sudah Nyaman Dengan Kondisi Mereka Ini Yang Saya Kemudian Khawatirkan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Terlalu Kemudian Bergerak Lambat Untuk Kemudian Menyesuaikan Diri Tidak Tidak Bisa Kita Akan Menyebrang Jalan Kalau Benar Benar Dari Kanan Kiri Itu Benar Tidak Ada Mobil Baru Kita Menyebrang Tidak Bisa Kalau Kita Menyebrang Ada Mobil Kita Ukur Kita Seberang Juga Hari Ini pun Gereja Mesti Berpikir Bahwa Ibadah Online Adalah Ibadah Masa Transisi Ini Bukan Ibadah Yang Sesungguhnya Jangan Kita Terjebak Dalam Convert Zone Bahwa Ibadah Online Adalah Ibadah New Normal Saya Berpendapat Tidak Demikian Kita Datang Ke rumah Allah Dengan Segala Macam Protokol Kesehatan Yang Perlu Kita Lakukan Masa Transisi Ini Tidak Masa Pandemi Ini Akan Berlangsung Cukup Lama Tapi Ada Satu Hal Yang Kita Perlu Perbuat Kita Harus Mulai Bergerak Kalau Tidak Ketika Orang Sudah Nyaman Berada Dalam Convert Zone Sudah Nyaman Dengan Ibadah Tep Muka Dan Mereka Merasa Bahwa Inilah Ibadah Sesungguhnya Maka Yang Terjadi Adalah Kita Akan Kesulitan Untuk Bangkit Kembali Dan Kita Mau Hari Ini Kita Mau Mencoba Kita Perlu Melakukan Satu Langkah Iman Petrus Dengan Langkah Iman Dia Bisa Berjalan Di Atas Air Kalau Dia Tidak Punya Keberanian Untuk Melakukan Satu Langkah Iman Dia Tidak Akan Pernah Berjalan Di Atas Air Yang Penting Adalah Kita Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Sesuai Dengan Perintah Tuhan Dan Sesuai Dengan Apa Yang Diperkenan Kepada Tuhan Dan Kiranya Kita Mau Seperti Empat Orang Kusta Kondisi Tidak Baik Kita Ambil Pilihan Kita Harus Berjalan Dengan Apa Yang Sesuai Dengan Kendak Tuhan Kita Belajar Dari Peristiwa Semuanya Serba Satu Sikal Dan Kita Percaya Dengan Pertolongan Tuhan Hidup Kita Kedepannya Semuanya Menjadi Satu Sikal Kita Akan Mendapatkan Kemenangan Demi Kemenangan Dan Tuhan Akan Memelihara Kita Semua Kiranya Firman Tuhan Boleh Menjadi Berkat Buat Kita Semua Amin